...gaming sekali mencoba untuk mengamankan dari sisi Lordnya karena mereka tahu udah nge-bibuat... Orofire inilah yang membuat Orofire ini adalah tim yang sangat menyenangkan sekarang karena... ...bahkan lawannya sendiri gak bisa menebakin orang mau main apa kira-kira buat di last pick. Iya loh. Wah itu dia itu akhirnya Karinanya nongol lagi. Kita lihat aja bagaimana kinerja dari masing-masing hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim ya teman-teman semua. Kalian boleh langsung nongol di kolom komen banjirin dukungan kalian untuk Aurofire dan juga Geek Pump... ...yang selaku tuan rumah untuk di match kali ini. Akan berakhir seperti apa? Siapa yang akan memenangkan di game yang pertama? Jadi boleh aja langsung banjirin kolom komen kita dengan dukungan kalian. Siapa yang akan memenangkan pertempuran kalau ada komen-komen negatif seperti biasa kita timpa aja dengan... ...eh, ye, 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 ye. Dan ye kalau begitu langsung aja lets go... ...Cahlia dan juga Oma Mwawah. Yes, ini dia game yang pertama kita di match kita yang kedua Tapi belum apa-apa nampaknya ada game pause dulu Setelah tadi nampaknya sudah terfix, terbenari dari segi isinya Dan kali ini di arah midline kita melihat bagaimana Salman benar-benar dicicil oleh seorang Godiva di zoning Tapi sudah ada freeze juga yang langsung membantu pergerakan dari Salman Kabuki Dipulangin juga ke daerah dari jungle mereka masing-masing Dan Salman nih, bah akan seperti apa? Bakal diincir atau enggak nih Pak Pulung? Yup, untuk Salman sendiri ya adalah salah satu tank yang biasanya dibilang untuk make a play terus-terusan loh Tapi untuk estes seperti ini, kita lihat aja bagaimana ketepatan dia untuk bisa selalu memberikan healing-hilingan terhadap rekannya Apabila mendapatkan tekanan dan sekarang Godiva hanya melihat dari kejauhan Kabuki hanya juga menyamperin, tidak mau terlalu masuk jauh lebih dalam lagi Dan sekarang what? Hei! Hei! Keira datang-datang dengan satu flame shot dia Purple buff milik kick pump pun diambil, Talia Tercuri sudah, satu buah purple buff di menit-menit awal ini merupakan kerugian yang besar dan bahkan lihat Kramer-nya aja langsung di-commit Objektif gaming banget yang dipertontonkan oleh Aura Fire terhadap kita semua Dimana kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan semua jungle sebisa mungkin dan bahkan dari Godiva-nya Dia walaupun dengan HP yang bisa dibilang gak penuh dan setengah HP aja dia masih berani untuk melakukan clearing ke arah wave minion-nya Dan hai! Hei! Untuk memancing! Kenapa tuh? Ais! Cepat pulung! Kenapa tuh? Gede-gedek-gedek-gedek disitu Oke dan sekarang udah ada pancing-pancingan yang terjadi di area turtle-nya Terlihat udah ada satu lagi tapi terlihat untuk turtle-nya malah berhasil langsung dihadapkan juga oleh Benedetta Berarti dua jungler-nya tidak akan mendapatkan langsung karena turtle-nya pertama dan persplot-nya pun akan langsung menjadi milik dari Aura Fire Dimana glunya menjadi korban, Esther-nya tertinggal, sedikit lagi SP-nya tersisa Godiva terus maju ke bagian depan dan juga memberikan di terakhirnya dan Karina kali ini menjadi sang finisher Begitu aja Talia Yes inilah seperti yang kita bilang Karina bener-bener dikasih menjadi finisher dan bakal freeze-nya Langsung dikejar oleh panggung main dari Aura Fire Dan otomatis gak bisa kemana-mana langsung ditumbangkan aja dengan ada satu buah forward blast Dan ini yang membuat keuntungan bagi fast hugger-nya Dimana dia sudah mendapatkan 1-0-1 Lebih unggul dari secara gold dan satu level di atas seorang freeze Sedangkan Kak Buki di arah bottom lane Ya walaupun tahu kalau Pak Cito bisa menjadi stoppernya tapi berani banget Karena selalu ditemenin keberadaannya oleh fast hugger 40 detik 2 player ataupun 2 kali dead berhasil didapatkan oleh Salman Talia Salman ya bener-bener di-lock seperti apa yang tadi kita sudah bilang sebelum game ingin dimulai Karena Salman ini bakal merepotkan D&D merupakan kunci bagi Geek Fam dan otomatis Aura Fire sudah aware akan hal ini Jadi bakal langsung bener-bener di-lock aja sedangkan di sisi bottom lane mencoba untuk langsung di-press 3 lawan 1 dari seorang Kak Buki akan keadaan mencoba untuk di-sandwich dengan Renvi Enggak Lebih memilih untuk melakukan rotasi ke arah mid lane dan bertemu dengan seorang hike Hikenya masih mencoba untuk melumpulkan putih-putih gold terlebih dahulu Leveling terlebih dahulu apalagi Sekarang dia sudah level 7 Pak Pulung Yap itu dia sementara Godiva coba kita lihat langsung maju ke bagian depan ada poin kristal yang langsung dikeluarkan begitu aja Hai mundur lagi ke bagian belakang glunya masih bersemila merumputan dari minimap yang kita lihat Tartalnya udah mulai dicolek-colek waduh speaker apa tuh langsung dikeluarkan Dan sekarang kita lihat Tartalnya glunya udah mulai hadir Tartalnya berhasil diambil oleh Karina Bisakah dia selamat dari kejaran glu karena sekarang Estasnya juga udah memberikan hilingan-hilingan terhadap perekarkan yang ada di area sekitar Reload manipulation langsung ditinggalkan begitu aja Ibnya langsung maju ke bagian depan dimana SN-nya pun kali ini langsung menjadi korban selanjutnya Karina juga berhasil untuk didapatkan karena sekarang pertempuran yang kembali terus-terusan terjadi sebagai tengah Popeusnya melompat dengan jauh lebih indah lagi Ada satu player yang langsung berhasil dirapatkan dan Pak Kito adalah korban terakhirnya Sehingga ada beberapa player yang dimiliki oleh Kingpump pun masih bisa selamat Thalia Masih bisa selamat dari Adam juga Tapi kali ini nampaknya dari Geira mencoba untuk memaksakan aja Mencoba untuk mencicil ke arah seorang Adamnya Dan di menit yang kelima kali ini dengan perbedaan point pick-off yang cukup jauh 7 berbanding 2 otomatis Aura Fire meliding 3000 dari segi networknya Dan perbedaan 3000 ini udah 1 atau 2 item membuat dari Salman dan juga Freeze-nya Harus lebih berhati-hati lagi apalagi di depannya tuh ada Godiva yang siap siaga Kapanpun bisa menculik dengan adanya satu buah The Way of the Dragon Dan Godiva sudah mulai mencoba meng-invent jungle milik Kickfem Ini Facehugger udah di bagian tengah point blastnya terus-terusan dikeluarkan Ada point crystalnya juga yang memberikan efek slow Freeze Ini adalah salah satu camper hero juga yang dimiliki oleh Freeze Yang kita kenal dari dulu belum lagi flame shot dari Freeze juga akan sangat berbahaya Ada Keira sekarang balik lagi ke dalam lane-nya Karina masih melakukan farmingan Facehugger kembali ke bagian tengah Dimana ada Chow yang udah menantinya di dalam kerumputan 6 menit nih Om Wawa Geekfem Salman-nya belum menemukan posisi yang baik nih Om Iya dan ini pas banget sebenernya untuk Aura Mereka bisa memberikan pressure Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di snack video teman-teman Dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin and special Dan balik lagi untuk Auranya sendiri ya Mereka memanfaatkan banget dengan adanya high di sini Yang bisa meneror pemain dari Geekfem Karena kalau high-nya tiba-tiba muncul burst damage-nya akan sakit banget Terusnya meneror pemain dari Turtle yang dikasih Mereka akan kontes lagi Mereka akan perang lagi Coba lihat aja Ada 4 hero yang udah langsung konvoy bersama di bagian bawah Tapi Chow-nya udah mulai menanti Jet Cundo-nya siapa yang akan menjadi korban lewat Way of Dragon-nya Dan bener aja Parsha walaupun arahnya belum terlalu indah Tapi untuk kali ini Parsha-nya udah gak bisa melakukan hal apapun Karena Parsha-nya langsung berhasil di take down begitu aja Ada Ice-kin wand Kayaknya untuk Chow-nya pun masih bisa ngapu daerah tersebut Dimana sekarang Benedetta Dan juga udah ada satu rekan-nya lagi Tapi Karina-nya terus-terusan memberikan Shadow of Soul-nya, Dance of Blade-nya, Dance of Dead-nya, terus-terusan memberikan damage yang sangat mematikan. Dimana Eve seorang diri di bagian tengah, dia 1v1 bersama Pak Kito, tapi sekarang di bagian bawah tidak ada perlawanan dari Aulus-nya. Hanya menerima pedang yang dikeluarkan oleh Karina. Tapi di tempat yang berbeda yang udah sebutkan pun duluan, udah ada Eve yang menjadi korbannya, Thalia. Eve menjadi korban, tapi dua objektif langsung. Di arah bottom lane bisa dirontokkan oleh Aura Fire, dan bahkan kali ini Godiva mengincar ke arah seorang Freeze. Menunggu untuk terkonek dari dua off-breakernya, tapi untungnya masih ada wings by wings. Parsianya masih bisa mundur ke arah belakang kembali. Tapi kita tadi melihat momentum di arah bottom lane, dimana Aura Fire ini nampaknya kayak kompak banget. Dia tahu kalau udah nggak bisa dikejar lagi, sedangkan Kabuki langsung datang. Benar-benar motong, cutting, dan mendapatkan satu lagi point pick-off ke arah Geek Fam, Om Lawa. Iya, dan itu terjadi secara terus menerus, apalagi ketika Turtle keluar. Kita melihat Aura Fire, mereka langsung berkumpul lima untuk mendapatkan Turtle tersebut, Thalia. Iya, dan federa ice-racknya Kalmi sudah langsung di-pop up. Dia ditambahin dengan ada yang satu ball reward manipulation. Estesnya hilang dari Benedetta-nya, udah menjadi incaran banget. Sedangkan dari Adam yang mencoba untuk tahan badan Renvi. Langsung rigur bersama teman-temannya, dan lihat Godiva. Dia melakukan konsit dan langsung mengincar tempat ke arah seorang Freeze. Dan langsung aja dibantai dari Freeze-nya. Dia dihilangkan bersama dengan adanya seorang Aulus. Double kill, mencoba untuk diamankan oleh High-Nyamel. Tidak ingin terlalu memaksakan, tidak mengincar karakter double kill. Mereka lebih memilih untuk set up kembali, Pak Bolo. Ini coba lihat, masih ada glue yang berhasil untuk menaiki langsung ke atas kepala dari Karina. Tapi gluenya kembali lagi masuk dan berhasil untuk berada di dalam teman-temannya. Ini agak sulit sih, masalahnya dari damage udah dipastikan. Dengan network perbedaan sekitar 6.000 ataupun 5.000. Akan ada perbedaan yang cukup jauh nih, apalagi Karina kita tahu. Dia adalah satu Ashashin yang dimana sekalinya masuk dengan item seperti ini, Om Wawa. Coba dijelaskan, Om Wawa. Ini yang kita akan mengerikan atau tidak? Item tank yang dipakai oleh Karina. Defense, sebenarnya dia mengandalkan asifnya. Mengandalkan dengan adanya shadow combo. Dan itulah yang terjadi. Tadi kita melihat bagaimana pede banget untuk High menerjang ke bagian tengah. Karena dia punya antuk wiras, dia udah punya radian armor. Dia juga bakal nge-build up ke arah item defense yang lain. Dan ini membuat dari Ki-Fan bakal bingung. Dia mau targetkan ke arah siapa? Itu true damage-nya masih bakal sakit. Belum lagi, si Kabuki bakal datang juga dengan adanya Alec to Final Blow, Pak Pulu. Yap, akankah Thunderbill nanti akan digunakan, Om? Karena ada satu true damage di dalam item tersebut. Ada efek slow di dalam item tersebut. Ini seperti kita melihat lagi bagaimana dulu Brody yang selalu menggunakan item defense juga. Dan sekarang berhasil dengan web dragon-nya Pak Kito. Ditendang punggungnya. Agak sedikit geser tulangnya. Dan langsung wajib terjadi lagi pertempuran di bagian tengah di mana Aulus yang sekarang udah mulai memberikan efek perlawanan. Ada Estus di belakangnya. Terus memberikan healing-an. Namun untuk player dari Aura Fire tidak memberikan sedikit pun rasa apun. Dan satu lagi player langsung menghilang. Yaitu Glu. Wow, 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 Talia. Glu-nya berhasil untuk dihilangkan. Dan bahkan Blazing of Moon Godness-nya aja. Hanya bisa untuk mempertahankan nyawa atau diri dari seorang Freeze dan juga Hunt. Sementara di sisi lain, Aura Fire. Langsung dia berobjektif bergaming sekali. Mencoba untuk mengamankan dari sisi Lord-nya. Karena mereka tahu udah gak mungkin dikontes lagi oleh GeekFam. Dengan ada perbedaan network yang jauh banget kali ini Pak Pulu. Dan bahkan pada red track yang lagi-lagi dilontarkan. Demor mengincar dari arah Godefine-nya karena Freeze. Tapi dia terkena slow yang bukan main. Datang dari seorang GeekFam tapi masih bisa untuk belakang Sumpo. Karena belakang masih bisa selamat. Dan bahkan ditemani keberadaannya oleh Keira. Bisa menjadi atlet opat indah sementara lagi. Dia menunggu karena Pak Gito-nya. Dan revv-nya sudah mulai langsung aja diincak-incak. Dengan ada satu buah Demon Default. Dan mencoba untuk diheal dari seorang Salman. Tapi gak bisa. Godlike didapatkan. Aleks of Final Blow benar-benar ke-dive-in karena dalam. Dan Freeze dan mencoba untuk bersahat. Dengan ada satu buah Benerasa gak bisa double kill. Diamankan oleh BDD Tanya. Dan bahkan bersama dengan tumbangnya. Satu parat lagi di arah Midland. Aulut tersisa sendirian Pak Pulung. Dengan mengaktifkan Brawl Mode tadi. Sepertinya di area Midland ya. Lima lawan lima. Yang kita hanya melihat bagaimana sebuah lampu. Ataupun percikan-percikan cahaya. Dimana lima hero masing-masing tim. Berkumpul dan mengeluarkan skill-nya. Memberikan efek yang begitu mengerikan. Dan sekarang Lordnya sudah mulai hadir. Ada anding yang bilang langsung dikeluarkan. Tapi untuk beberapa player dari Aura Fire. Mereka langsung berfokus. Lalu bisa mendapatkan kepeseran. Terima kasih.